Selamat pagi semuanya, shalom, senang ada bersama-sama kita pagi ini kita memperenungkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari ayat-ayat emas yang sering sekali kita hafalkan bahkan juga kita menjadi satu ayat-ayat emas bagi pribadi lepas pribadi yaitu di Filipi 3 ayat 10 sampai ke 16 mari kita baca sama-sama Ayat 10 Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus Saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya tetapi ini yang kulakukan aku merupakan apa yang telah ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depan, di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian dan jika lo lain pikiranmu tentang salah satu hal hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu tetapi baiklah tingkatkan pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh mari kita berdoa sebelum kita mulai merenungkan ayat-ayat ini Tuhan berikan kami hati, hati yang lapang, hati yang luas untuk menerima setiap kebenaran yang ingin dan hendak kau sampaikan kepada kami kami mempunyai hati seorang murid hati yang mau diajar, hati yang sungguh mau percaya dan hati yang mau untuk melakukan apa yang menjadi perintahmu apa yang menjadi kehendakmu pimpin kami, kami membongkar, kami membuang, kami mematakan bahkan kami merobohkan segala benteng-benteng kepikiran manusia yang mungkin kami bangun atau dibangun oleh orang lain di dalam kehidupan kami pada waktu yang lalu sehingga pada hari ini Tuhan kami hanya menyediakan hidup kami, hati kami, pikiran kami hanya kami persilahkan roh kudus saja yang boleh beracara, yang boleh beroperasi yang boleh bekerja di dalam kehidupan kami ajar setiap kami Tuhan kami mau taat amin Bapak Ibu sudah sekalian di ayat 16 tadi dikatakan tingkatkan tingkatkan di sini artinya apa yang sudah selama ini kita pelajari kita praktekkan dan sebagainya kita diminta untuk meningkatkan nah tetapi pagi ini, terutama pagi ini saya tertarik untuk melihat adanya satu hambatan kita percaya bahwa ketika kita bergerak di dalam keserupaan Kristus kita berlari kepada satu tujuan yang sudah jelas dan sudah kita lalui bersama-sama melakukan bersama-sama yaitu keserupaan Kristus tentunya ada pihak-pihak lain yaitu Iblis pihak-pihak yang jahat yang tidak menginginkan kita ada sampai pada tujuan kita nah untuk itu tentunya dia memasang hambatan-hambatan penghalang-penghalang, jebakan-jebakan nah itu perlu kita tahu supaya juga kita di dalam berlari ini di dalam mengejar ini semua kita akan dibuatnya menjadi berhasil nah hambatan atau penghalang yang hari ini atau pagi ini ingin saya kita bersama-sama memikirkannya bersama-sama kita merenungkannya adalah satu yaitu namanya kecenderungan manusia sentris atau bahasa kerennya disebut dengan antroposentris dimana pemikiran kita bukan memikirkan kehendak alas semata tetapi kita apa-apa yang yang kita pikirkan adalah untuk kita untuk manusia untuk membesarkan kita untuk memuaskan ego kita dan yang lain nah ini tidak semata-mata sebentar oke tidak semata-mata ingin mengabekan kalau kita berbizara demikian tidak semata-mata ingin mengabekan peranan manusia sehingga kita kita tidak punya peran apa-apa bukan begitu maksud saya tetapi manusia memang di dalam maksud abadi Allah ditempatkan begitu luar biasa kalau kita lihat ya Allah begitu di dalam penciptaannya saja di dalam penciptaannya dia sudah membuat manusia segambar dengan dirinya ya dikatakan bahwa ketika Allah menciptakan manusia dia menciptakan segambar dengan dirinya dan juga posisi manusia sedemikian luar biasa itu di dalam konteks maksud abadi Allah ini itu sempat dikagumi di di amaze oleh seorang yang bernama Raja Daud ketika di dalam Masmur Masmur 8 ayat 4 siapa manusia sehingga engkau memperhatikan ya Allah katanya begitu malekat jatuh dalam dosa buang tetapi manusia ditebus bukankah sesuatu yang luar biasa ini Ibrani 2 ayat 6 juga mengulang hal yang sama dikatakan siapa sih manusia sehingga Allah menempatkan begitu luar biasa dihadapannya peran-peran seperti apa yang diinginkannya maksud seperti apa yang Allah inginkan agar kita menjadi seperti kehendaknya nah ini semua bisa-bisa menjadi satu jebakan sehingga manusia menjadi mulai jumawa rasa manusia menjadi spesies yang unggul ya ini sebagai kerja sebagai kerja karismatik tentunya kan kita sering lihat tuh kalau kita berdoa kadang-kadang kita sepertinya kurang ajar amat kita berdoa terliak dan sebagainya sepertinya sama Allah sama Tuhan sama kebaikan-kebaikan Tuhan seringkali kita menganggap seringkali saya tidak mengatakan bahwa ini menjadi sesuatu yang sudah pasti begitu tetapi kita lihat di dalam doa dan sebagainya sepertinya kita terlihat jumawa dan sebagainya contoh saja adalah misalnya dari ibadah 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 sendiri kita gak sadar ketika kita melakukan ibadah kadang-kadang ibadah yang kita set itu semuanya senternya kepada manusia orang seru dibuatnya lebih mengarik dibuatnya lebih hingar-bingar memakai sedap-seduk memakai hal-hal tidak jelek maksud saya tidak itu menjadi bukan semata-mata konotasinya pasti jelek tidak tetapi di dalam menyelenggarakan ibadah dan sebagainya kalau kita gak sadar akan kecenderungan manusia sentris ekosentris semuanya coba orang ini orang itu bukan seperti apa yang Allah kehendaki kita akan cenderung untuk keluar daripada apa yang menyenangkan hati Allah ya tetapi ibadah walaupun kami buat seperti seperti ini besar mega dan sebagainya kan untuk menyembah Allah katanya itu ntar dulu menyembah Allah Allah yang mana kamu sembah jangan-jangan Allah yang disembah adalah Allah yang adalah dirinya sendiri Allah yang adalah egonya sendiri Allah yang adalah beraitnya sendiri Allah yang adalah kebanggaan buat dia kerja aku paling bagus kerja aku paling besar jemaatnya paling banyak dan sebagainya dan semua-semuanya ini sebenarnya bukan hal yang baru kecenderungan manusia sentris atau antropo sentris itu sudah ada sejak Babel ya Babel disana dikatakan bahwa orang-orang disana mempunyai bahasa yang satu bahasa yang sama bahasa egois bahasa keinginan memuaskan dengan bahasa yang jelas Bapak Dua mari kita buat mari kita ini mari kita senangkan hati kita dan sebagainya mari kita buat menara yang memuaskan hati kita setinggi-tingginya makin tinggi makin gagah dan sebagainya kecenderungan kecenderungan pagi ini kita akan renungkan menjadi sesuatu yang bisa menjadi berbahaya kalau kita tidak sadar lantas bagaimana Kristus lah yang menjadi teladan Kristus lah yang menjadi patron menjadi contoh untuk kita kenapa coba kita perhatikan setiap kali Kristus membuat Yesus pada waktu itu membuat mujizat atau sedang menolong orang atau apa apa yang sering kita lihat apa yang dilakukan Yesus berdoa terlebih dahulu bukan ada roti dipecah-pecahkan roti Bapak mengucap syukur kepadamu bahkan puncaknya ketika kehendak Bapak bertabrakan dengan apa yang menjadi kecenderungan dirinya untuk menyelamatkan tapi dia memilih untuk melakukan kehendak Bapak kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku tetapi bukan kehendakmu yang jadi tetapi kehendakmu ya Bapak yang jadi Kristus senantiasa menjadi teladan bagi kita kalau kita ingin menghilangkan manusia sentris ini untuk mengeliminir efek-efek kecenderungan manusia sentris ini karena saudara bilang aku enggak itu bukan aku itu orang lain tapi kalau aku enggak aku tujuanku adalah menyembah Tuhan tujuanku adalah ini ini iya tetapi jangan pernah lupa kecenderungan itu selalu ada dan selalu Iblis masih dipakai oleh Iblis menjadi senjata yang bisa menggocok kita senjata yang bisa melemahkan kita senjata yang bisa membuat kita jauh dari maksud Allah nah seharusnya bagaimana tinggal kita seperti Paulus Paulus menetapkan diri bahwa ketika kita menjadi pribadi yang sudah ditembus oleh Allah Paulus selantiasa berada tersembunyi di balik salib Kristus karena hanya ada satu pribadi yang selalu berkenan dan selalu berkenan di hadapan Bapak yaitu pribadi Kristus nah untuk itulah ketika kita sudah menjadi orang yang sudah ditebus oleh Kristus kita sudah menjadi orang yang dibenarkan oleh darah Kristus kita ada hidup kita ada di balik Kristus sehingga setiap kali Allah melihat kita dia hanya melihat pribadi yang dia selalu berkata inilah anakku yang kukasihi anakku yang aku berkenan kepadanya karena Allah bukan memandang kita tetapi Allah memandang Kristus yang ada senantiasa menyelubungi Kristus yang ada selalu di depan kita sehingga apa yang Allah lihat adalah senantiasa dan selalu berkenan karena yang dia lihat bukan diri kita seperti Paulus dikatakan bahwa aku ada di balik salib Kristus jemaat yang adalah tubuhnya ketika Kristus dipandang terbawa saudara ketika kepala itu dikatak oleh Bapak pasti tubuhnya juga terikut inilah yang menjadi keutamaan buat kita keistimewaan kita sekarang mari kita melihat bahwa memang benar ada kecenderungan antroposentris itu ada di dalam hidup kita di dalam hidup jemaat kita hidup di dalam gereja kita tapi percaya ketika kita memandang ada satu pola yang layak kita tiru dan kita berada di balik itu semua saya percaya kita akan bergerak kita akan menuju berlari dan tidak tersandung karena apa karena setiap waktu Allah akan melihat yang dilihat oleh Allah bukan diri kita tetapi Kristus yang sudah menyelamatkan diri kita pribadi tersebut selalu dan selalu akan selalu berkenan di hadapan Bapak itu saja yang saya ingin berbagikan pagi hari ini tetap semangat saya percaya bahwa apapun yang sedang kita lakukan kita sudah ada di dalam satu langkah-langkah yang diberkati Tuhan dan kita akan terus melanjutkan kata tadi dikatakan dikatakan tingkatkan apa yang sudah kita capai kita lanjutkan dengan jalan yang sudah kita tempuh dengan tidak mengabekkan atau tidak menyepelekan kecenderungan manusia sentris kita tetapi kita senantiasa berada di balik lindungan Tuhan yaitu pribadi yang sungguh percaya saya percaya bahwa pribadi itu menyertai kita yaitu Tuhan roh kudus yang Tuhan telah siapkan untuk kita bisa mencapai maksud apa yang Allah ingin gendaki dalam hidup kita Tuhan terima kasih untuk firmanmu pada pagi hari ini kami boleh merenungkan apa yang menjadi kecenderungan hidupan kami apa yang menjadikan kelemahan kelemahan bahkan Tuhan tapi kami bukan melihat kelemahan itu menjadi sesuatu yang melemahkan kami tetapi kami melihat ada satu kekuatan Allah yaitu kami percaya dengan iman Tuhan kami ada karena kami menjadi satu pribadi-pribadi yang sudah engkau tegus kami ada dibalik Kristus sehingga ketika kami berjalan Kristus menyertai kami kami adalah jemaatmu jemaat Kristus kami adalah tubuhmu Tuhan tubuh yang senantiasa engkau lihat karena engkau melihat Kristus melihat kepala kami engkau pasti juga melihat kami terima kasih Tuhan berkati setiap niatan kami berkati setiap apa yang sedang kami kumulkan kami percaya Tuhan bersama dengan engkau kami akan bisa memenuhi dan melakukan benda Bapak dalam kehidupan kami terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin selamat menikmati terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus